Pertempuran berakhir dan Si yang kalah. Dia melirik Kincuan dan pergi. Tidak ada kebencian yang jelas dalam pandangannya, tetapi Kincuan tahu bahwa Si yang membencinya. Dia sangat membencinya. Namun, dia tidak peduli. Si yang tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Seiring waktu berlalu, dia tidak akan bisa mengejarnya dan dia akan tertinggal jauh. Kincuan tidak tahu apakah masalah hari ini akan berakhir. Itu baik-baik saja selama itu berakhir sekarang. Putri Lan menghela nafas lega. Namun, dia tahu bahwa dia masih mengenal Si yang. Masalah ini mungkin belum selesai. Namun, untuk saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Namun, ada satu hal. Jika Si yang membuat masalah untuknya lagi, dia harus menemukan Kincuan terlebih dahulu. Hanya ketika Kincuan ditangani, dia akan mendatanginya. Kamu harus berhati-hati terhadapnya. Dia tidak akan berhenti di sini. Putri Lan memandang Kincuan dengan cemas. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Ya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini bagus. Kincuan tidak terlalu khawatir. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan Si yang. Dia hanya takut dia bisa melarikan diri ketika saatnya tiba. Tapi bagaimana dengan Putri Lan dan Changge? Namun, melihat situasinya, Si yang belum mencapai titik tidak bermoral. Sepertinya dia tidak berani terlalu lancang. Sekarang, Yefutian berhasil membuatnya membencinya. Jadi, jika tidak ada yang salah, Si yang akan memiliki serangkaian cara untuk menghadapinya. Yefutian perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Bertemanlah dengan orang-orang penting dan temukan seseorang yang bisa melindunginya. Ini adalah cara tercepat, paling efektif, dan paling langsung. Alasan mengapa Si yang tidak bermoral, selain kekuatannya sendiri, adalah karena dia memiliki ayah dan kakek yang baik. Si yang bukan lawan Kincuan. Jadi, jika Kincuan memiliki pohon besar di belakangnya, maka dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini seperti memiliki pohon besar yang bisa diandalkan untuk berteduh. Namun, sejak awal, Kincuan tahu bahwa dia hanya bisa menjadi pohon besar. Dia tidak bisa menikmati memiliki pohon besar untuk diandalkan. Nyatanya, ini juga bagus. Semua yang dia kerjakan dengan keras menjadi lebih stabil. Jika dia mengandalkan orang lain, bahkan jika itu adalah kerabat terdekatnya, gunung akan runtuh jika dia mengandalkannya, dan dia akan menjadi tua jika mengandalkan ayahnya. Oleh karena itu, daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Hanya ketika seseorang kuat barulah dia benar-benar kuat, dan itu juga akan lebih bisa diandalkan. Tiga hari berlalu dalam sekejap, Si yang tidak datang untuk menimbulkan masalah bagi Kincuan, dan Kincuan juga memasuki Sunhol. Hari ini, dia juga melakukan kontak dengan metode kultivasi dan keterampilan pertempuran Sunhol. Badan berlian matahari hebat, Tempes Phantom Hand. The Gritsun Diamond Body adalah teknik kultivasi, dan teknik yang cukup kuat pada saat itu. Tempes Phantom Hand adalah teknik pertempuran. Keduanya adalah teknik pertempuran yang sangat bagus. Teknik kultivasi dan keterampilan bertarung ini bisa dikatakan sebagai fondasi kuil matahari. Setiap murid batin memiliki hak untuk mengolahnya. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa teknik kultivasi yang begitu bagus hanya pada level awal. Bisakah setiap murid mempelajarinya? Ada aturan bahwa murid-murid sekte dalam dapat mempelajarinya, tetapi mereka tidak diizinkan untuk membocorkannya kepada orang lain. Jika ada yang mengetahuinya, mereka akan dibunuh. Muridnya tidak hanya akan dibunuh, tetapi orang yang mempelajarinya juga akan dibunuh. Karena tidak bisa membunuh mereka atau diam-diam mempelajarinya, mereka akan lari jauh dan tidak pernah ditemukan. Jika mereka tidak bisa dibunuh, itu berarti mereka cukup kuat dan tidak perlu takut pada sekte Sun Moon. Mengapa mereka perlu mempelajari metode kultivasi sekte Sun Moon secara diam-diam? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang yang terakhir, karena tidak ada yang tahu tentang itu. Mereka benar-benar bisa berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Sekte itu sangat ketat dengan kontrol metode kultivasi dan keterampilan bertarung, tetapi itu tidak berarti bahwa siapapun yang memiliki metode kultivasi dan keterampilan bertarung akan menjadi sangat kuat. Jika itu masalahnya, ada begitu banyak murid di sekte tersebut, dan semuanya adalah pakar top, pakar super. Siapa yang akan mereka takuti? Metode kultivasi dan keterampilan bertarung tidak mudah dipelajari. Bukan metode kultivasi atau keterampilan bertarung yang bisa melawan langit. Jika itu benar-benar bisa melawan surga, maka orang ini akan melawan surga sejak lama. Tidak perlu memperjuangkan kualifikasi untuk menjadi murid sekte dalam dari sekte Sun Moon. Kincuan sedikit pengecualian. Dia tidak mengingini metode kultivasi dan keterampilan bertarung dari sekte Sun Moon. Dia hanya memperlakukan tempat ini sebagai stasiun untuk pergi ke tujuannya. Jadi ketika Kincuan melihat Gritsun Diamond Body dan Tempes Phantom Hand, dia tertegun. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Tubuh tiran Kincuan yang luar biasa berbeda dari fisik lainnya. Fisik seperti ini bisa mencakup segalanya. Selain itu, pada kenyataannya, seseorang dapat mempraktikan beberapa jenis teknik pengerasan fisik secara bersamaan. Beberapa bahkan dapat ditumpuk, dan beberapa tidak saling mengganggu. The Gritsun Diamond Body adalah tubuh yang ekstrim. Sampai batas tertentu, itu mirip dengan tubuh tiran yang luar biasa. Tubuh tiran yang luar biasa lebih tentang kebenaran. Meskipun itu juga tubuh yang ekstrim, ada jejak kebenaran netral di yang mutlak. Tapi Gritsun Diamond Body berbeda. Ini benar-benar tegas dan yang, sampai batas tertentu, itu bahkan lebih tegas dan ganas daripada tubuh tiran yang luar biasa. Juga, kekuatan Gritsun Diamond Body baik-baik saja bahkan jika seseorang mempraktikkan teknik temper fisik lainnya. Ini bisa ditumpuk dengan teknik penempaan tubuh lainnya. Ini juga keberadaan Gritsun Diamond Body yang tidak bisa diabaikan. Kincuan sangat senang. Tubuh berlian matahari hebat ini bisa dikatakan dibuat khusus untuknya. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, Dao Agung Fajra, dan Dao Agung Yin Yang. Meskipun dia baru saja mulai melihat Gritsun Diamond Body, dia merasa bisa mengolahnya dengan sukses. Apalagi kecepatannya tidak akan lambat. Teknik sekte yang disampaikan adalah melalui kesadaran. Pemberian teknik penatua akan langsung memasuki pikiran seseorang dan memberi tahu seseorang tentang metode kultivasi. Adapun pertanyaan yang tidak dimengerti, mereka akan bertanya. Tempes pantom hen terkenal dengan kecepatannya. Apalagi serangan itu seperti pergerakan angin, guntur, dan awan. Dikatakan bahwa setelah berkultivasi ke alam tertentu, seseorang dapat menambahkan serangan kilat. Kincuan sekarang mengerti sedikit. Sebagian besar teknik kultivasi dan teknik bertarungnya tidak dapat mengimbangi wilayahnya saat ini. Teknik pertarungan yang sangat kuat di masa lalu tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya. Setelah menenangkan hatinya, Kincuan mulai mengolah Gritsun Diamond Body dan Tempes Pantom Hen. Metode budidaya dan keterampilan pertempuran adalah dasar-dasarnya. Kemudian, itu tergantung pada ranah, serta kontrol dari metode budidaya dan keterampilan pertempuran ini. Itu adalah metode kultivasi yang sama, ranah metode kultivasi yang sama, tetapi kekuatannya bisa sangat berbeda. Kekuatan yang ditampilkan oleh setiap orang berbeda. Ini juga mengapa, di sekte, teknik kultivasi dan teknik bertarung yang sama bisa berbeda untuk setiap orang. Kincuan memasuki keadaan tanpa pamrih. Dia menyadari bahwa berkultivasi seperti ikan di air. Itu tak tertahankan, dan bahkan ada perasaan bahwa dia tidak bisa berhenti. Ranah pertama Ranah pertama Gritsun Diamond Body 6 Jam Jika ada yang tahu bahwa Gritsun Diamond Body hanya membutuhkan waktu 6 jam untuk berkultivasi ke alam pertama, mereka pasti akan terkejut. Kincuan sebenarnya sedikit terkejut. Perasaan ini terlalu hebat. Setelah berkultivasi ke alam pertama, ada aliran tambahan Yuan Qi di tubuhnya. Namun, tubuhnya adalah Ki Naga. Sirkulasi Ki Naga ini keras dan kuat. Itu tumbuh tanpa henti. Kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Ketangguhan dan daya tahan tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Meski hanya satu bidang, kekuatannya telah meningkat setidaknya 30%. Juga, Kincuan baru saja menyadari bahwa dia telah menembus ke alam berikutnya. Kekosongan alam ke-9 Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Langit di luar sudah gelap. Itu juga waktu untuk menyelesaikan makan. Setiap orang memiliki halaman mereka sendiri. Halaman Kincuan dan Pangeran Pertama bersebelahan. Pada saat ini, Pangeran Pertama kebetulan tiba. Aku sudah selesai memasak. Mau makan bersama. Pangeran Pertama tersenyum saat melihat Kincuan. 2532 Ketika mereka berada di dinasti angin, hubungan mereka baik. Lagipula, tidak ada konflik. Sekarang mereka berada di Sekte Sunmun, mereka merasa bahwa hubungan mereka telah meningkat pesat. Tidak banyak yang bisa dibicarakan Pangeran dan Kincuan. Lagipula, mereka sudah lama tidak saling kenal dan persahabatan mereka tidak dalam. Hari ini, Kincuan telah banyak membantu mereka. Jika Kincuan tidak bertindak hari ini, bahkan jika Putra Mahkota dan Putri Lan mentolerirnya, ini bukanlah hasil yang mereka inginkan. Nyatanya, hanya masalah waktu sebelum tragedi itu terjadi. Dengan kekuatan dan potensi Sang Pangeran saat ini, mustahil baginya untuk mengejar siang. Jadi jika Sang Pangeran tidak menerima takdirnya dan tidak dapat menahannya suatu saat, maka sebuah tragedi akan terjadi. Sang Pangeran ragu-ragu dan berkata dengan serius, kita harus bersiap lebih awal. Siang pasti tidak akan melepaskannya. Kincuan menganggup tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Kami tidak cukup kuat untuk melawan siang sekarang. Orang di belakangnya terlalu kuat. Jika kami mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, efeknya akan menjadi kontraproduktif. Pangeran menganggup dan menghela nafas. Sekarang mereka hanya bisa menunggu secara pasif. Tetapi jika mereka menunggu, pasti akan ada waktu berikutnya. Lain kali, akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Jangan terlalu banyak berpikir, kita akan menyeberangi jembatan saat kita sampai di sana. Kincuan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Kali ini, kami mendapat banyak uang. Terima kasih, saudara, atas bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa akibatnya, kata Pangeran sambil tersenyum. Setelah kembali, Kincuan masih tenggelam dalam kultifasinya. Dia menutup telinga terhadap apa yang terjadi di luar. Dia berpikir dengan sangat jernih. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Lebih baik mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Selain itu, kecepatan kultifasi Kincuan sangat cepat. Tingkat pertama tubuh Fajra hanya memakan waktu 6 jam. Jadi, pada prinsipnya level kedua harus sangat cepat. Metode kultifasi ini sangat cocok dengan tubuh Kincuan. Bisa jadi karena tubuh Maharaja Agung, Sembilan Naga Dewa, atau Jalan Agung Fajra. Jadi, kultifasi tubuh Fajra Kincuan bisa dikatakan seribu mil sehari. Ini benar-benar seribu mil sehari, tidak berlebihan seperti yang dikatakan orang lain. Suatu hari kemudian, Kincuan menerobos. Badan Fajra Matahari Agung tingkat kedua. Kekuatannya berlipat ganda lagi, tapi ini termasuk terobosan Kincuan. Benar, Kincuan berada di puncak Void Reng sekarang. Kesempurnaan, kesempurnaan, setengah dari tahap Dewa Perang, dan akhirnya menembus tahap Dewa Perang. Kincuan sedikit bersemangat. Tubuh Gritsun Fajra ini terlalu luar biasa. Jika dia terus berkultifasi seperti ini, tidak butuh waktu lama untuk kekuatannya meningkat pesat. Bertemu dengan Sun Munget tidak bisa dianggap sebagai kesempatan, tapi bertemu dengan Gritsun Diamond Pisik jelas merupakan kesempatan yang bagus. Oleh karena itu, Kincuan ingin siang melambat dan memberinya waktu. Kecepatan ini tidak akan lama. Tentu saja, Kincuan tidak berpikir untuk menerobos ke alam Dewa Perang secepat mungkin. Itu tidak mungkin, tetapi Kincuan mencoba menerobos ke alam setengah langkah wargot. Lagi pula, dia bertemu dengan Gritsun Diamond Pisik. Selama dia mengolah Gritsun Diamond Pisik ke level tertinggi, Kincuan merasa bahwa dia harus bisa memasuki alam wargot setengah langkah. The Gritsun Diamond Pisik memiliki total sembilan level. Tiga level pertama adalah ranah. Menumbuhkan level ketiga adalah Diamond Pisik, level keenam adalah Diamond Pisik, dan level kesembilan adalah Gritsun Diamond Pisik. Ini bisa digunakan dalam pertempuran. Menggunakan Gritsun Diamond Pisik tidak hanya sangat meningkatkan pertahanannya, tetapi dia juga bisa menahan serangan yang sangat kuat dengan Gritsun Diamond Pisik. Itu juga bisa digunakan bersama dengan Gritsun Diamond Pisik. Seminggu kemudian, Kincuan menghela nafas panjang, senyum muncul di wajahnya. Gritsun Diamond Pisik tingkat ketiga. Fisik berlian telah selesai. Kekuatannya meningkat pesat lagi. Dia tidak tahu apakah level ini adalah kunci atau karena dia telah mengolah Fisik berlian ke level awal. Level awal adalah Diamond Pisik, penyelesaiannya adalah Dao. Tingkat keenam adalah Diamond Pisik, dan tingkat kesembilan adalah Perfection, Gritsun Diamond Pisik. Terobosan lain. Kesempurnaan peringkat Void. Selain yang sebelumnya, Kincuan tidak keluar selama delapan atau sembilan hari, jadi dia siap untuk keluar dan berjalan-jalan. Ini adalah Sekte. Saat berkultivasi, selama dia menggantungkan tanda budidaya di pintu halaman kecil, itu berarti dia dalam pengasingan dan tidak ada yang mengganggunya. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggu Kincuan selama beberapa hari terakhir. Setelah keluar, dia pergi ke tempat Pangeran Pertama dan menemukan bahwa Pangeran Pertama, Putri Lan, dan Changi juga ada di sana. Melihat Kincuan keluar, mereka sedikit terkejut. Kalian semua di sini. Kincuan tersenyum dan menyapa mereka. Kamu keluar. Bagaimana? Changi bertanya dengan prihatin. Kincuan selalu merasa bahwa gadis batu ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Bukan karena dia akrab dengannya. Di masa lalu, dia juga baik pada Kincuan. Meskipun dia adalah seorang gadis batu, dia tidak memiliki keinginan untuk laki-laki dan perempuan, tapi itu tidak menghalangi perasaan normal. Aku baik-baik saja. Oh iya, ada apa? Kincuan memandang mereka bertiga. Ada sesuatu? Kata Pangeran Pertama dengan cemberut. Apa itu? Kincuan tahu itu bukan sesuatu yang baik, tapi dia ingin mendengarnya. Dalam tiga hari, akan ada percobaan bagi para pendatang baru. Saya merasasi yang akan menyerang kita di sana, kata Pangeran Pertama. Kincuan dan Pangeran Pertama sama-sama pendatang baru. Uji coba untuk pendatang baru adalah prosedur normal. Itu semacam pelatihan. Biasanya, tidak akan ada kecelakaan. Tapi ini juga situasi normal. Bagaimanapun, ada situasi yang tidak normal. Ada dua jenis situasi abnormal. Salah satunya adalah situasi abnormal-normal, seperti nasib buruk. Yang lainnya adalah situasi abnormal yang tidak normal, seperti ketidaknormalan buatan manusia. Si yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan kecelakaan, tapi dia bisa membuat orang lain menyebabkan kecelakaan. Itu terlalu mudah, jadi apa yang harus datang tetap datang. Kincuan merasa kali ini benar-benar sedikit berbahaya. Bagaimanapun, mereka yang menyerangnya setidaknya berada di alam wargot. Para tetua sekte Sun Moon bisa dikatakan berada di alam wargot. Dengan status siyang, ketika tetua terkemuka melakukan sesuatu, akan terlalu mudah untuk membunuh beberapa pendatang baru. Mustahil untuk tidak pergi. Aturan tidak bisa dilanggar. Dia harus pergi. Jika dia pergi, dia akan mati. Jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Ini menjadi masalah karena akan ada orang kuat yang menginginkan dia mati. Tidak ada pendukung di sini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Kincuan sakit kepala. Hah? Tidak. Mata Kincuan tiba-tiba menyala. Hewan peliharaan? Binatang buasnya. Dia sudah dalam kesempurnaan. Hewan peliharaannya bisa mengungguli dia dengan tiga alam kecil. Ranah kecil ini tidak terpengaruh oleh ranah besar. Misalnya, Kincuan berada pada kesempurnaan dari ketiadaan. Setelah itu, ada kesempurnaan dan setengah langkah menuju wargot rilem. 2. Dan hewan peliharaan Kincuan akan selalu melampaui Kincuan dengan tiga alam kecil. Ranah besar tidak terpengaruh. Ini berarti hewan peliharaan Kincuan sekarang berada di alam wargot. Ini benar-benar mengejutkan Kincuan. Hewan harta karun, bayi naga, wargot rilem, hanya dengan memikirkannya membuatnya bersemangat. 2.533 Kegembiraan Kincuan tak terlukiskan, karena ketika dia paling membutuhkan kekuatan, dia memilikinya. Alam Dewa Perang, meskipun itu adalah tingkat terendah dari alam Dewa Perang, itu masih merupakan alam Dewa Perang. Tidak hanya itu, harta karun dan bayi naga, bahkan level wargot terlemah, tidak bisa diremehkan. Selain itu, level wargot dari Sun Moon Gate sebenarnya tidak setinggi itu. Selain itu, ada juga fakta bahwa perbedaan kekuatan tempur sebenarnya antara wargot terlalu besar. Meskipun dia tidak yakin tentang level wargot dari bayi naga, dia yakin itu sangat kuat. Awalnya, dia berpikir bahwa percobaan pemula ini akan menjadi jalan buntu baginya dan putra mahkota. Paling tidak, dia akan menemui jalan buntu. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Pangeran Sulung sangat khawatir, tapi sekarang Kincuan tidak khawatir sama sekali. Dia bahkan menantikan persidangan. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan siang. Selanjutnya, Kincuan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Tanpa tekanan, budidaya menjadi lebih mudah. Selain itu, dia tahu bahwa pihak lain berencana menyerangnya selama ujian pemula. Dengan demikian, pihak lain tidak akan bergerak melawannya sekarang. Kultivasi tidak mengenal waktu. Siang dan malam berganti, dan segera, tiga hari telah berlalu. Hari ini, semua orang berkumpul di Alun-Alun, Alun-Alun Gerbang Sunmun. Hanya ada beberapa lusin pemula yang depresi. Itu tidak banyak, tapi itu sudah cukup. Bagaimanapun, mereka semua adalah pemula. Mereka dipimpin oleh dua tetua dan beberapa murid senior sekte dalam. Murid senior ini adalah pemimpin regu, sedangkan kedua tetua bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan semua orang. Ini adalah pengalaman belajar untuk pemula. Untuk pemula, itu sebenarnya adalah pengalaman belajar yang baik, kesempatan untuk tumbuh dan memperluas wawasan mereka. Namun, pengalaman ini merupakan bencana bagi kincuan. Tentu saja, itu sebelumnya, tapi sekarang dia tahu itu pasti bukan. Dia yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya kali ini. Gunung berkabut. Ini adalah lokasi persidangan, jauh di dalam gunung kabut yang menyesatkan. Tidak banyak bahaya di gunung berkabut, tetapi berbeda di kedalaman gunung. Selain binatang iblis yang sangat kuat, ada juga beberapa kabut beracun, racun, dan bahkan beberapa daerah terlarang. Jika tidak ada yang membimbing mereka, maka situasinya akan sangat berbahaya. Terutama bagi mereka yang berada di bawah level wargot, tempat ini juga penuh dengan bahaya. Jika ada seseorang yang membimbing pendatang baru selama persidangan, maka pada prinsipnya tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, ini adalah uji coba untuk pendatang baru. Mereka tidak akan membunuh siapapun, jadi taruhannya tidak tinggi. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah ada kecelakaan. Penatua yang memimpin tidak terlalu tua. Dia tampak berusia empat puluhan. Tentu saja, ini hanya dari segi penampilan, bukan usia sebenarnya. Alasan mengapa Kincuan memperhatikan orang ini adalah karena cara sesepu ini memandangnya berbeda. Jelas ada semacam rasa kasihan dan kasihan di matanya. Kincuan sudah tahu bahwa orang ini yang seharusnya menyerangnya. Alam wargot. Para tetua semuanya adalah dewa perang, tetapi aura menakutkan yang dirasakan Kincuan dari penatua sang tidak sekuat itu. Pertama, kekuatan tetua ini mungkin sedikit rendah di alam dewa perang. Kedua, Kincuan sudah berada di puncak void stage. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Selain itu, dia spesial sejak awal. Kecakapan tempurnya sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa melampaui dewa perang, tekanan yang dirasakan dari dewa perang terlemah tidak sekuat itu. Mengetahui siapa yang ingin menyerangnya, Kincuan merasa lebih nyaman. Di antara murid sekte dalam, di antara beberapa murid senior, Kincuan melihat siyang. Selama periode waktu ini, siyang juga sangat kesakitan. Meskipun banyak orang khawatir tentang identitasnya dan tidak mengatakannya di depannya, dia memiliki rasa bersalah. Dia selalu merasa bahwa orang-orang membicarakannya, mengatakan bahwa dia tidak baik, bahwa dia tidak dapat mengalahkan Kincuan, dan seterusnya. Dia adalah orang yang sombong. Karena itu, dia ingin Kincuan mati. Namun, dia tidak bisa membunuhnya sendiri, dan dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke uji coba baru ini. Ini hanyalah kesempatan terbaik baginya untuk menyingkirkan Kincuan. Jika bukan karena uji coba pendatang baru ini, siyang benar-benar tidak tahu kapan harus menyingkirkan Kincuan. Dia menemukan penatua ini. Ini adalah salah satu bawahan kakeknya. Dia memperlakukannya dengan baik dan setia kepada keluarga si. Kali ini, dialah yang memimpin uji coba pendatang baru. Siyang menemukan sesepu ini dan menceritakan situasinya. Dia langsung setuju. Lagi pula, terlalu normal kehilangan satu atau dua orang dalam uji coba pendatang baru. Juga, di gunung kabut ini, membunuh seseorang, orang Voit Rilem, tidak perlu melakukan apapun. Ini masalah kecil. Karena cucu penatua agung telah berbicara, dia secara alami berjanji bahwa tidak akan ada masalah. Masalah ini terlalu sederhana. Uji coba pendatang baru ini adalah kesempatan untuk kalian semua. Semua yang kamu dapatkan adalah milikmu. Meskipun akan ada orang yang melindungi keselamatanmu, kamu tetap harus berhati-hati. Penatua banyak bicara dan akhirnya berangkat. Dia mengendarai seekor burung besar menuju gunung kabut. Dilihat dari langit, langit di atas gunung kabut seluruhnya tertutup lapisan kabut tebal. Bahkan dengan penglihatan kincuan, dia tidak bisa melihatnya. Uji coba ini akan berlangsung sekitar 10 hari. Bola Bali akan memakan waktu sekitar 2 hari. Waktu yang dihabiskan di gunung kabut sekitar 7 atau 8 hari. Mereka terbang langsung ke kedalaman gunung kabut. Mereka berangkat di pagi hari dan tidak tiba sampai langit gelap. Mereka mendarat di sebuah lembah. Kabut di sekitarnya sangat tebal. Langit baru saja gelap, tetapi gunung itu bahkan lebih gelap. Bahkan pada siang hari, gunung kabut sangat gelap. Ada tanaman khusus dan binatang khusus di sini. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada sinar matahari di sini. Pada siang hari, warnanya abu-abu. Jika orang biasa ada di sini, mungkin tidak ada bedanya dengan malam hari. Penglihatan seorang prajurit jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi ada juga batasan untuk apa yang bisa mereka lihat. Mata Dewa Emas Kincuan tidak buruk. Setelah mendarat, dia tidak bisa melihat terlalu jauh di gunung ini. Meskipun tidak secerah di luar, itu tidak terpengaruh. Siang ada di tengah orang banyak. Seolah-olah dia tidak mengenal Kincuan dan tidak pernah melihat Kincuan. Namun, Kincuan tahu bahwa siang telah menatapnya beberapa kali dan matanya sangat mematikan. Dia bahkan tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Dalam hatinya, Kincuan mungkin sudah mati. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Visi kita akan lebih baik besok pagi. Besok, kita akan mulai menjelajah. Setelah sesepuh selesai berbicara, semua orang mengeluarkan rumah kayu mereka sendiri atau tenda tingkat tinggi dan mendirikan kemah untuk beristirahat. Setiap orang telah membawa makanannya masing-masing, jadi siapapun yang makan bebas untuk makan. Beberapa bahkan mengeluarkan anggur untuk diminum. Bagi para pejuang, minum anggur tidak akan membuat mereka mabuk. Itu hanya menyenangkan. Selain itu, anggurnya enak. Mereka minum untuk minum dan untuk dinikmati, bukan untuk mabuk dan merasa tidak nyaman. Pangeran, mulai besok, jangan berjalan denganku, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Tidak, apakah aku masih menjadi manusia jika aku melakukan itu? Pangeran menggelengkan kepalanya. Dengarkan aku, kamu tidak dapat membantuku bahkan jika kamu berada di sisiku. Aku bahkan harus menjagamu. Aku percaya diri. Kincuan tahu bahwa ini sedikit menyakitkan, tetapi dia masih harus mengatakannya. Jika dia tidak mengatakannya seperti ini, Sang Pangeran pasti tidak akan setuju. Bahkan jika dia mengatakannya secara terbuka, Sang Pangeran akan berpikir bahwa Kincuan sengaja melakukannya. Dia bahkan lebih tersentuh. Namun, Kincuan mengatakannya lagi dengan serius dan berjanji bahwa dia tidak akan mati sebelum dia setuju. 2534 Kincuan bergerak sendirian. Sekarang, mereka bebas bergerak, menjelajah, dan berlatih. Kali ini, setiap orang harus membunuh setidaknya dua monster Perfect Void Realm. Jika mereka menyelesaikan misi, mereka akan mendapat skor bagus. Di sekte, ini sangat penting. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, itu akan direkam. Ini juga noda. Ini akan berdampak negatif pada alokasi sumber daya di masa depan. Namun, Gunung Kabut berbahaya, jadi mereka bergerak bersama sebanyak mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga satu sama lain dan binatang buas yang mereka bunuh akan terbagi rata. Ada peningkatan keamanan yang signifikan. Meskipun berburu binatang adalah tujuan utama dari perjalanan ini, lebih penting untuk mempertahankan hidup seseorang. Dibandingkan dengan kehidupan seseorang, misi apapun adalah nomor dua. Hanya dengan mempertahankan hidup seseorang, segala sesuatu menjadi mungkin. Jika hidup seseorang hilang, segala sesuatu yang lain akan berubah menjadi kehampaan. Kincuan berjalan menuju arah tertentu. Membunuh dua binatang iblis di puncak peringkat void atau lebih tinggi sangat mudah, jadi itu bukan apa-apa. Namun, alasan mengapa Kincuan berjalan ke arah ini adalah karena jumlah orang di sini lebih sedikit. Kincuan perlu memberi orang lain kesempatan. Karena seseorang ingin menyerangnya, Kincuan tidak keberatan bermain kotor. Jika mereka ingin dia mati, dia tidak akan sopan. Dia berjalan dan berhenti. Dia membunuh beberapa binatang di sepanjang jalan. Namun, mereka semua berada di bawah perfect void realm, jadi dia tidak menyelesaikan misinya. Pada saat ini, posisi mereka secara bertahap semakin jauh, semakin dalam. Bahkan sesekali raungan binatang yang terdengar mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Alam wargot setengah langkah. Raungan binatang buas ini setidaknya merupakan alam wargot setengah langkah, dan itu bukan hanya satu atau dua. Namun, jaraknya agak jauh. Saat ini, sesosok muncul di belakang Kincuan. Itu tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Tidak tahan lagi, Kincuan tersenyum dan berkata. Dia tidak berbalik, tapi dia tahu siapa orang itu. Siang. Kincuan, sebenarnya, aku ingin berterima kasih karena telah mengalahkanku. Jika bukan karena ujian pendatang baru ini, aku tidak akan menyerangmu. Namun, aku tidak ingin kamu hidup lagi. Siang memandang Kincuan dengan senyum yang rumit. Kincuan berbalik perlahan, tidak gugup sama sekali. Dia memandang Siang dan berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan tetap membunuhmu. Aku bisa membiarkan seseorang yang bisa membunuhmu membunuhmu. Kenapa? Apa menurutmu aku akan cukup bodoh untuk melakukannya sendiri? Siang menatap Kincuan dengan ganas. Apakah kamu pikir aku tidak berpikir bahwa kamu akan mengirim seseorang untuk membunuhku? Kincuan tersenyum dan menatap Siang. Tentu saja kamu bisa memikirkannya, tapi bagaimana jika kamu memikirkannya? Bisakah kamu menemukan solusinya? Sebenarnya, aku bisa mengampuni hidupmu. Siang memandang Kincuan dan memutar matanya. Kincuan membuatnya kehilangan muka, yang merupakan penghinaan besar bagi Siang. Bahkan jika dia harus membunuh Kincuan, dia akan membiarkan Kincuan mendapatkan kembali martabatnya yang hilang di hadapannya. Oh, katakan padaku bagaimana kamu bisa menyelamatkan hidupku. Kincuan sangat santai sekarang. Dia benar-benar santai. Siang merasa tidak nyaman saat melihat tatapan tenang Kincuan. Dia ingin melihat Kincuan panik. Berlutut, kata Siang dengan tenang. Kincuan tertawa. Awalnya, dia tersenyum. Lalu, dia tertawa. Kemudian, dia tertawa lebih keras. Namun, tawa itu membuat wajah Siang semakin jelek. Itu karena tawa itu berani dan tidak terkendali, tetapi itu lebih merupakan semacam penghinaan dan ejekan. Perasaan itu membuat Siang merasa tidak layak membuat Kincuan berlutut. Kamu berani mengatakan itu. Mata mengejek Kincuan membuat wajah Siang menjadi hitam seperti dasar pot. Semakin seperti ini, semakin Siang ingin melihat Kincuan menyerah di depannya. Penatua Kian, Siang menelepon. Pria parubaya yang dinilai Kincuan akan menyerangnya, yang juga salah satu dari dua tetua yang memimpin tim kali ini, berjalan keluar dari bayang-bayang. Kincuan tidak terkejut melihat Penatua Kian. Ketenangannya mengejutkan Penatua Kian. Setidaknya, ketenangannya sangat mengesankan. Kamu memanggil Tetua Kian. Apakah menurutmu Tetua Kian akan membunuhku? Kincuan menatap Siang dan tersenyum. Siang mengerutkan kening dan menatap Penatua Kian. Tidak ada masalah. Apa maksudmu? Siang bertanya. Aku berkata Penatua Kian tidak akan membunuhku, kata Kincuan dengan pasti. Kamu akan tahu sebentar lagi apakah aku akan membunuhmu atau tidak. Namun, aku masih bisa memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Siang dengan ekspresi ganas. Kincuan tersenyum dan menatap Siang. Kemudian, dia berkata perlahan, apakah kamu tahu bahwa kamu sangat menyedihkan sekarang? Kata-kata tenang ini hampir membuat Siang mengamuk. Dia menyedihkan. Nah, selama ini, dia terkadang merasa sedikit menyedihkan. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia selalu melihat orang lain menyedihkan, tetapi sekarang dia memiliki pemikiran ini. Ia bahkan merasa banyak orang di sekitarnya yang memandangnya dengan Iba. Dia merasa terlalu curiga, tetapi dia adalah cucu dari Tetua Agung. Dia adalah kebanggaan surga. Dia menjadi pusat perhatian dan bulan dikelilingi oleh bintang. Namun, pertempuran Kincuan telah merenggut semua ini darinya. Dia ingin melihat Kincuan dalam keadaan menyesal. Dia ingin melihat tata pantak berdaya Kincuan. Dia ingin melihat Kincuan memohon belas kasihan. Dia ingin melihat momen ketika dia menginjak Kincuan. Kamu benar-benar sedih dan menyedihkan. Kamu hidup di dunia yang tidak realistis. Kesombonganmu yang menyedihkan, harga diri, dan kebenaran dirimu yang menyedihkan mendukung rasa superioritasmu. Nyatanya, kamu bahkan tidak sebaik orang biasa, kata Kincuan lembut. Meski kalimat ini sedikit dibesar-besarkan, ada beberapa kebenaran dan kepalsuan di dalamnya. Di mata Kincuan, si yang sangat lucu. Tentu saja, jika Kincuan tidak memiliki kekuatan sekarang, mungkin Kincuan adalah orang yang lucu dan menyedihkan. Ini adalah manfaat dari kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi menyedihkan. Penatua Kian, patahkan anggota tubuhnya, kata Si Yang. Penatua Kian tidak berbicara tetapi berjalan menuju Kincuan. Kincuan memandang Penatua Kian, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Apakah kamu bodoh? Penatua Kian adalah murid kakekku. Dia adalah anggota keluarga Si. Terima takdirmu. Si Yang tersenyum senang. Pada saat ini, dia tampak gembira dan mendapatkan kembali harga dirinya. Sebagai sesepuh dari sekte Sun Moon, kamu menyerang seseorang dari sekte itu karena keinginan egoismu sendiri. Apakah kamu tidak takut dihukum? Kincuan tidak panik dan bertanya lagi. Orang-orang dari sekte, haha, ada begitu banyak orang di sekte itu. Ada puluhan ribu orang di sekte luar. Jika satu atau dua orang tidak mati hari itu, wajar jika beberapa orang mati. Dalam sidang ini, Si Yang tersenyum dan menjelaskan kepada Kincuan. Oh, begitu. Bagaimana jika kamu mati? Kincuan menatap Si Yang dan bertanya. Aku, apakah menurutmu itu mungkin? Penatua Kian ada di sini. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Si Yang memandang Kincuan seperti sedang melihat orang idiot. Bagaimana jika Penatua Kian meninggal atau melarikan diri? Apa yang akan kamu lakukan? Senyum Kincuan membuat Si Yang merasa kedinginan. 2535 Kalimat ini tidak hanya membuat Si Yang menggigil, tapi dia juga terpanah. Yang lebih tua sudah mati. Dia benar-benar ingin membunuh yang lebih tua. Si Yang tiba-tiba tertawa, dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Nak, kamu hanya di Void Rilem dan kamu masih ingin membunuh yang lebih tua. Kamu sedang melamun, kata Si Yang dingin. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Ekspresi Penatua Kian juga sangat jelek. Seorang anak Void Rilem sebenarnya berani mengancam akan membunuhnya. Itu benar-benar konyol. Namun, dia masih merasa sangat tidak bahagia. Kincuan benar-benar ingin membunuh sesepu ini dan Si Yang. Tidak apa-apa jika itu hanya perkelahian, tetapi mereka mencoba segala cara untuk membunuhnya, jadi tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Selama dia bergerak, dia harus membunuh mereka. Dia tidak bisa meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia membunuh kedua orang ini, tidak ada yang akan mencurigainya. Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, maka sudah berakhir. Penatua Kian, lakukanlah. Si Yang berbicara lagi. Kincuan telah memanggil bayi naga dan beberapa hewan berharga untuk bersembunyi. Binatang buasnya semuanya ada di alam dewa perang. Meskipun mereka yang terendah, ada beberapa dari mereka sekaligus. Fondasi ini masih sangat mengesankan. Ketika Penatua Kian mendengar kata-kata Si Yang, dia berjalan menuju Kincuan tanpa ragu-ragu. Dia memandang Kincuan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Nak, di kehidupanmu selanjutnya, berhati-hatilah. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Setelah Penatua Kian selesai berbicara, dia menamparkan ke arah Kincuan. Kincuan memandang Penatua Kian dan berkata sambil tersenyum, di kehidupanmu selanjutnya, berhati-hatilah juga. Memilih keluarga Si adalah kesalahan terbesarmu. Pergi ke neraka. Sidik jari naga hitam hebat. Jejak tangan besar, seperti naga hitam yang menutupi matahari, mengunci Kincuan. Hutan berkabut awalnya redup. Sekarang, naga hitam yang menutupi matahari bahkan lebih gelap. Tekanan kuat mengunci Kincuan. Pada saat ini, Kincuan bisa merasakan bahaya yang kuat. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia merasa sulit untuk melawan. Namun, Kincuan yakin bahwa serangan ini tidak akan merenggut nyawanya. Dia percaya diri, tapi dia harus mengakui bahwa serangan wargot memang mengerikan. Hukum langit dan bumi terkandung di dalamnya, dan serangan ini mengandung hukum langit dan bumi. Kekuatan aneh dan misterius itu terlalu besar, dan sulit bagi tubuh Fana untuk menolaknya. Namun, fisik Kincuan tidak lagi seperti manusia. Tubuh tiran yang luar biasa mungkin tidak dapat menahannya, tetapi sembilan naga ilahi memang telah mengangkat fisik Kincuan ke tingkat yang misterius. Sekarang setelah dia mengembangkan fajra fisik dan mencapai kesuksesan awal di dalamnya, kemampuan Kincuan untuk menahan serangan jauh melampaui para ahli Void Rang. Meskipun Kincuan yakin dia bisa menghadapi serangan ini, Kincuan tidak akan mengambil risiko. Jadi, pada saat ini, binatang Yao Kincuan bergerak. Mereka menyerang secara bersamaan. Gajah naga emas bumi hebat muncul di sisi Kincuan dan memblokir serangan kekerasan itu. Rawah bumi hebat. Ikatan bumi. Bidang gravitasi. Bayi naga, binatang macan tutul naga, dan tikus kingkong juga meluncurkan serangan paling tajam mereka. Mereka semua berada di level terendah dari dunia wargot. Yao Beast Penatuakian dan Kincuan adalah sama. Namun, Yao Beast Kincuan semuanya adalah Treasure Beast. Bahkan jika gajah naga emas bumi besar bukanlah binatang harta karun, itu masih kesayangan bumi dan tidak kalah dengan binatang harta karun. Bayi naga adalah eksistensi yang jauh melampaui Treasure Beast. Kincuan tahu betapa menakutkannya wargot realm Treasure Beast bahkan sebelum dia datang ke sini. Itu adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh earth rank wargots. Treasure Dragon Beast yang dia temui sebelumnya adalah wargot realm Treasure Beast. Penatuakian takut konyol. Dia tahu betul bahwa saat dia menjadi sasaran, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Bahkan jika dia memiliki sedikit kemampuan menyelamatkan nyawa, itu tidak akan cukup. Saya mengaku kalah. Tetuakian mengakui kekalahan dengan tegas. Namun, Kincuan tidak berhenti. Karena dia telah memutuskan untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengaku kalah. Dalam pertempuran seperti itu, tidak ada penyerahan diri, hanya pertarungan sampai mati. Wajah siang berubah. Itu sangat pucat. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Kincuan bahkan berani membunuh Penatuakian, jadi dia pasti akan membunuhnya untuk tutup mulut. Dia ingin berlari, tapi kakinya lemah. Dia ingin berteriak, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada suara. Puff! Puff! Cahaya kemasan bermekaran di tubuh Penatuakian. Namun, setelah dua kedipan, semuanya menjadi tenang. Dia menyelamatkan hidupnya dua kali, tapi itu sia-sia. Di bawah serangan gabungan dari Treasure Beast dan Dragon Baby, keberadaan seperti Elder Kian tidak dapat menahan satu pukulan pun. Penatuakian sudah mati. Dia terbunuh dalam sekejap. Kincuan menatap siang. Orang ini harus dibunuh. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Siang berlutut dan berkata dengan cepat. Namun, Kincuan masih melihat jejak kekejaman dan kesabaran di kedalaman mata siang. Di permukaan, dia bisa membodohi orang biasa, tapi dia tidak bisa membodohi Kincuan. Bang! Tubuh siang meledak. Kincuan menyingkirkan harta penyimpanan. Ketika dia merasa tidak ada orang di sekitar, dia pergi. Tidak lama setelah Kincuan pergi, seorang tetua muncul di tempat pertempuran itu terjadi. Itu adalah tetua lainnya. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Dia hanya bisa merasakan asap pertempuran. Penatua Kian dan Siang benar-benar menghilang. Mereka tidak dapat dilihat apakah mereka hidup atau mati. Kincuan ingin menciptakan sebuah misteri. Adapun hasilnya, biarkan mereka menebak. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa. Penatua melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, mereka memiliki cara khusus untuk saling menghubungi. Namun, dia tidak bisa menghubungi mereka sekarang. Jadi, dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Penatua Kian. Jadi, dia memberitahu semua murid untuk berkumpul. Tidak peduli apa alasannya, sesuatu telah terjadi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melaporkan situasi di sini ke Sekte Sun Moon. Kematian seorang murid, bahkan jika itu adalah murid Sekte Dalam, bukanlah masalah besar. Tapi empat Penatua, itu masalah besar. Kincuan dan pangeran Penatua muncul di tempat berkumpul. Wajah sesepuh yang tersisa tampak serius. Tatapannya menyapu semua orang di sini dengan dingin. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Penatua Kian. Tapi dia merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia akhirnya menyadari bahwa selain Penatua Kian, ada satu orang yang hilang. Si Yang. Cucu Penatua. Penatua ini merasa bahwa segala sesuatunya tidak terkendali. Ini adalah cucu dari Penatua. Dia lebih penting daripada Penatua Kian. Jika dia kehilangan dia, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Penatua ketika dia kembali. Tapi ada seseorang yang tersembunyi di sini yang bisa membunuh Penatua Kian dalam hitungan detik. Dia merasa bahwa dia pasti tersembunyi di antara orang-orang ini, di antara para pendatang baru. Dia tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh binatang iblis, dia juga tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh seorang ahli yang lewat. Tapi dia tidak berani membuat marah orang itu sekarang. Lagi pula, orang yang bisa membunuh Penatua Kian dalam hitungan detik juga bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dia menghubungi Sekte Sun Moon. Dia ingin mengulur waktu. Lagi pula, itu tidak lama dari Sekte Sun Moon. Penatua bisa bergegas ke sini dengan cepat. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada Penatua? Dia khawatir. Kincuan sangat tenang sekarang. Dia tahu bahwa dia pasti akan dicurigai. Dia pasti akan menjadi tersangka utama. 2536. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang dari Sekte Sun Moon. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat di Sekte Sun Moon. Pemimpinnya adalah Tetua Agung. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya, tetapi diskusi di sekitarnya memberitahu dia bahwa dia adalah Tetua Agung. Rambut Penatua Agung berwarna putih, tetapi dia berdiri tegak seperti tombak. Matanya setajam elang, dan wajahnya tenang. Saat Tetua Agung mendekat, sekeliling tampak membeku. Pangeran Besar sebenarnya mencurigai Kincuan, tetapi pikiran ini dengan cepat menghilang. Bagaimanapun, seorang Penatua telah meninggal. Jika saja si yang meninggal, dia pasti akan menebak bahwa Kincuan telah melakukannya. Sekarang, bahkan jika dia diberitahu bahwa Kincuan telah membunuhnya, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Perang. Kincuan adalah ahli rilem Void sempurna. Tidak peduli apa, mustahil baginya untuk membunuh Dewa Perang. The Great Elder dengan cepat berjalan mendekat. Penatua hebat. Mereka sudah mati, kata Tetua Agung. Nyatanya, Penatua Agung tidak 100% yakin bahwa Penatua Kian dan Si yang telah meninggal. Tapi sekarang Penatua Agung mengatakan mereka sudah mati, maka mereka pasti sudah mati. Meskipun dia tidak yakin, ketika Penatua Agung menerima jawaban ini, dia terkejut dan tidak percaya. Bahkan jika dia secara tidak sadar merasa bahwa mereka sudah mati, dia masih merasa bahwa mereka masih hidup. Siapa yang membunuh mereka? Sekarang menghadapi masalah ini, tidak ada yang akan percaya bahwa murid-murid baru inilah yang bergabung dengan Sekte Sun Moon. Sekilas mereka tahu seberapa kuat orang-orang ini. Namun, mereka tahu bahwa ada konflik. Misalnya, Kincuan dan Si yang. Banyak orang tahu bahwa Kincuan bisa mengalahkan Si yang. Sekarang Si yang sudah mati, Penatua Kian juga sudah mati. Bahkan Penatua Agung tahu bahwa Si yang dan Penatua Kian ingin membunuh Kincuan kali ini. Penatua Kian benar-benar bertanya pada Tetua Agung. Lagi pula, Si yang telah menemukan Penatua Kian. Untuk pamer, Elder Kian juga memberitahu Great Elder. Ini masalah kecil, tetapi mereka gagal. Masalahnya adalah mereka tidak tahu alasannya, tetapi mereka merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan murid baru ini. Siapa Kincuan? Penatua Agung bertanya. Kincuan melangkah maju. Salam, Tetua Agung. Kincuan tahu bahwa dia pasti akan ditanyai. Ini tidak bisa dihindari. Selain itu, dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatan Penatua Agung ini menakutkan, Kincuan tidak sepenuhnya tidak berdaya. Penatua Agung menatap Kincuan, matanya dalam dan dingin, seolah dia ingin melihat melalui Kincuan. Namun, apa yang dia lihat adalah alam ketiadaan sempurna Kincuan. Ini tidak cukup untuk membunuh Penatua Kian. Meski bisa dikatakan jenius untuk bisa mengalahkan cucunya, ada juga alasan kenapa dia bisa mengalahkan cucunya. Singkatnya, pemuda ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Tetua Kian. Juga, dalam situasi ini, dia tidak berani membunuh Penatua Kian. Ini adalah sekolah Sun Moon. Membunuh Penatua sekolah tidak bisa dimaafkan. Hmm. Tidak, pemuda ini terlalu tenang. Murid-murid baru lainnya ketakutan. Bahkan jika mereka tidak membunuh Penatua Kian dan Siang, mereka tetap tidak panik. Namun, Kincuan ini tenang. Dia sangat tenang. Bahkan saat menghadapi Tetua Agung, dia sangat tenang. Sudah berapa tahun, pemuda ini bisa menghadapinya dengan begitu tenang, apalagi dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Kincuan, yang awalnya mengira tidak ada yang salah, memiliki masalah. Ada niat membunuh di mata Penatua Agung. Meskipun dia tidak dapat menemukan bukti apapun, pemuda ini memberinya perasaan yang aneh. Haruskah dia membunuhnya? Kamu membunuh Penatua Kian dan Siang, kata Tetua Agung kata demi kata. Ketika dia mengatakan ini, Tetua Agung menatap Kincuan untuk melihat reaksinya. Kincuan masih sangat tenang. Dia sudah siap. Pasti akan ada orang yang mencurigainya, tapi dia tidak takut. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, paling banyak, dia akan melarikan diri. Namun, jika dia bisa menghindari lari, dia tidak akan lari. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan. Dari sini, dia benar-benar bisa berhubungan dengan Empyrean Suan Lady Srin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kincuan sangat yakin. Dia masih tenang. Bahkan cara dia memandang Tetua Agung tidak berubah. Penatua Agung, saya yakin dia tidak memiliki kemampuan itu, kata seorang pria di samping Penatua Agung. Awalnya, Tetua Agung sangat ingin membunuh Kincuan secara langsung untuk melampiaskan depresi di hatinya. Namun, ada semua murid baru di sini. Jika dia menyerang, itu bukan karena dia tidak bisa, tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Ia hanya ingin melampiaskan emosinya. Namun, saat ini, orang di sampingnya berbicara dan menginterupsi keputusannya sebelumnya. Keraguan ini membuatnya kehilangan keinginan untuk menyerang. Suara mendesing. Hal utama adalah di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa bukan Kincuan yang membunuhnya. Namun, siapa yang membunuhnya? Binatang Iblis? Atau apakah itu ahli yang lewat? Atau apakah itu musuh Penatua Kian? Dan cucunya menderita. Kincuan juga menghela nafas lega. Meskipun dia tidak takut, bagaimanapun juga, jika Penatua Agung ingin membunuhnya, dia mungkin akan terungkap. Dia tidak bisa hanya menunggu kematian, tetapi begitu dia menyerang, Penatua Agung pasti akan melihat bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Penatua Kian. Dalam hal ini, semuanya akan ditetapkan. Alasan mengapa itu tidak ditetapkan sekarang adalah karena Kincuan tidak memiliki kemampuan itu. Bahkan jika seratus alasan menunjuk pada Kincuan yang membunuh Penatua Kian dan Siang, hanya ada satu alasan yang sangat pasti, Kincuan tidak memiliki kemampuan itu. Ini bisa meniadakan semua spekulasi sebelumnya. Kincuan tahu bahwa dia telah berlalu untuk sementara, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lagi pula, hari itu ketika Penatua Agung datang untuk menemukannya dengan iseng, hasilnya sulit dikatakan. Namun, Kincuan tidak takut. Sekarang bayi naga dan binatang iblis lainnya semuanya ada di alam wargot, dia benar-benar tidak takut. Selama dia bisa mencapai alam wargot, dia merasa bahwa dia tidak akan takut pada Tetua Agung sama sekali. Juga, Penatua Agung tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin sekte. Tetua Agung sangat kuat, dan sampai batas tertentu, dia bahkan bisa bersaing dengan pemimpin sekte Sun Moon. Ini juga merupakan situasi yang tidak dapat dihindari oleh banyak sekte. Beberapa sekte bahkan memiliki beberapa kekuatan yang bersaing. Kincuan merasa bahwa jika dia mencapai wargot Rilem, dia pasti harus membuat pilihan. Dia tidak dapat memilih Penatua Agung, dan jika tidak ada kecelakaan, selama kekuatannya terungkap, Penatua Agung akan menyerangnya. Pasti akan ada pertempuran antara dia dan Tetua Agung. Dalam keadaan normal, dia akan menerobos ke alam wargot paling lambat. Pengadilan pendatang baru telah berakhir. Dia tidak melanjutkan dan langsung kembali. Itu dianggap telah berakhir lebih awal. Setelah kembali, Kincuan terus mengolah Gritsun Diamond Body di pengasingan. Selama dia mengolahnya secara ekstrim dan mencapai alam tertinggi, dia bisa mencoba menerobos ke alam wargot. Ini adalah kesempatan Kincuan, kesempatan untuk menerobos ke alam wargot. Namun, Kincuan tidak tahu berapa lama. Meskipun kecepatannya baik-baik saja sekarang, itu akan menjadi semakin lambat. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan mulus pada akhirnya. 2537 Setelah kembali ke Sekte Sun Moon, dia aman untuk saat ini. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Itu semua tergantung pada kekuatan. Tidak peduli berapa banyak alasan yang Anda miliki, Anda harus mendengarkannya. Misalnya, Kepala Tetua tidak mau mendengarkan. Jika Anda ingin membunuh Kincuan, alasan apapun tidak berguna. Si yang meninggal. Penatua Kian meninggal. Ini adalah peristiwa yang sensasional. Itu juga merupakan peristiwa sensasional di Sun Moon Sek. Seorang prajurit dari alam Dewa Perang telah jatuh. Ini adalah Wargot. Dan si yang, dia adalah Dewa Perang setengah langkah. Yang paling penting, dia adalah cucu kepala tetua. Namun, banyak orang merasa senang bahwa dia telah meninggal. Ada juga arus bawah di Eselon Atas. Lagipula, Tetua Kian adalah orangnya kepala tetua. Sekarang kepala tetua telah kehilangan pembantu Wargot. Itu akan mempengaruhi dirinya. Saat Eselon Atas bertempur, Wargot adalah kekuatan utamanya. Di antara kekuatan, itu sebenarnya adalah jumlah ahli. Misalnya, untuk prajurit dengan level yang sama di Sekte Sun Moon, Dewa Perang adalah level tertinggi. Sama seperti pertarungan antara pemimpin Sekte dan kepala tetua. Jika Master Gerbang memiliki 30 Dewa Perang, dan Tetua Agung memiliki 32 Dewa Perang, maka begitu pertempuran pecah, mereka akan saling menahan. 30 Wargot akan menahan 30 Wargot lainnya, dan Tetua Agung akan memiliki 2 Wargot lagi. Jangan remehkan kedua Wargot ini. Kedua Wargot ini bisa melakukan banyak hal. Misalnya, mereka dapat membantu orang yang mereka lawan dan membentuk 3 lawan 1. Kemudian, dia akan dapat menanganinya dengan cepat. Kemudian, dia akan dapat melanjutkan dengan yang berikutnya, membentuk 4 lawan 1. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh. Pada kenyataannya, mereka semua adalah Wargot tapi mereka bisa langsung dibunuh oleh Wargot. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara Wargot. Ini sebenarnya formalitas. Jumlah ahli sangat penting, apalagi bila ada keunggulan absolut dalam jumlah. Selain itu, ada alasan lain. Ada ahli super yang bertanggung jawab. Orang-orang ini bisa langsung membunuh mereka yang berkompetisi dalam jumlah. Inilah alasan mengapa pertarungan yang mengandalkan angka tidak akan mudah pecah. Kalau tidak, semua orang hanya harus bersaing dalam jumlah. Namun, perbandingan angka tidak pernah bisa diabaikan. Sekarang kepala tetua telah meninggal, tidak peduli seberapa kuat tetua kian, dia masih seorang dewa perang. Satu kematian berarti satu poin. Plus, ini bukan hanya tentang kematian seorang penatua. Hal utama adalah kepala tetua kehilangan muka. Seorang Wargot meninggal dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kematian sih yang berdampak besar pada kepala tetua. Dia adalah cucu kesayangannya. Bakatnya luar biasa dan dia benar-benar jenius. Tapi sekarang cucunya terbunuh, dia tidak bisa menemukan siapapun untuk membalas dendam. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi orang penting. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa kaya Anda, tidak ada yang bisa Anda lakukan saat cucu tercinta Anda terbunuh. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tidak apa-apa jika mereka tidak mampu menyinggung seseorang. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung seseorang, tetapi mereka masih harus bertahan hidup. Sulit untuk bertahan, tetapi terkadang tidak terlalu sulit. Ini adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, karena mereka harus bertahan hidup. Misalnya, jika salah satu dari tiga putra Anda terbunuh, apakah Anda akan menanggungnya demi dua putra Anda yang tersisa, atau apakah Anda akan mengirim dua putra Anda yang tersisa ke kuburan mereka demi putra Anda yang telah meninggal. Manusia dilahirkan untuk menimbang pro dan kontra. Bukannya mereka tidak punya hati, bukan karena mereka tidak cukup berani. Itu bertahan hidup. Bertahan hidup dulu. Ini adalah gen yang diukir ke dalam jiwa manusia. Kepala Tetua terus menyelidiki. Dia tidak akan membiarkan ini pergi. Dia terus bertanya-tanya siapa itu. Dia mencurigai Kincuan tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia telah melihat Kincuan. Jika Kincuan telah membunuhnya, dia akan tahu dengan penglihatannya. Namun, dia tidak melihatnya hari itu. Dia tidak percaya bahwa dia tidak melihatnya. Dia tidak mengira Kincuan yang melakukannya. Kincuan telah memulai pengasingannya. Dia terus mengolah Gritsun Diamond Body. Waktu selalu berlalu dengan cepat saat dia berkultivasi. Setengah bulan berlalu. Tanda budidaya terpencil Kincuan masih tergantung di dinding. Dalam setengah bulan ini, pihak Tetua Agung juga melakukan beberapa gerakan, tetapi tidak ada hasil. Lagi pula, tidak mudah menemukan keberadaan yang bisa membunuh wargot. Satu minggu lagi berlalu, Kincuan keluar dari pengasingan. Rana keempat dari tubuh berlian matahari hebat. Namun, kultivasinya masih di Voit Rilem. Namun, semua ini sesuai harapan Kincuan. Kultivasi Gritsun Fajra Body masih mulus seperti sebelumnya. Itu seperti sungai yang mengalir dengan matahari, dengan kekuatan yang tak tertahankan. Orang harus tahu bahwa dia berada di alam keempat dari Gritsun Diamond Body. Dalam keadaan normal, dia membutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk menerobos. Bahkan jika dia jenius di antara para jenius, itu akan memakan waktu setengah tahun hingga satu tahun. Kincuan hanya menggunakan 20 hari untuk menerobos. Dia sekarang berada di ranah keempat. Namun, saat wilayahnya meningkat, begitu pula waktu yang dibutuhkan. Alam kelima, cincin bagian dalam mobil, akan memakan waktu lebih dari sebulan. Bagaimana dengan alam ke enam? Dua bulan? Atau lebih? Namun, Kincuan tidak memikirkan hal ini. Tidak apa-apa selama kultivasinya berjalan lancar. Di ranah ini, waktu bukanlah apa-apa. Belum lagi satu atau dua tahun, bahkan seratus tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, Kincuan baru saja keluar dari pengasingan. Dia belum keluar dari rumahnya. Bang! Pintu kediamannya rusak, dan tanda yang tergantung di wajahnya yang mengatakan dia sedang mengasingkan diri juga rusak. Kincuan mengerutkan kening. Namun, Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan berpikir bahwa Penatua ada mengetahui sesuatu. Di sekte Sunmun, hanya si yang yang memiliki dendam padanya. Namun, si yang sudah mati. Orang yang datang bukanlah Tetuada. Tapi dia juga dipimpin oleh seorang Penatua. Ada banyak orang di grup itu. Ketika mereka melihat Kincuan, pemimpin itu menatap Kincuan. Beraninya kamu. Kamu membunuh Tuan Muda si yang dan Penatua kian. Kincuan tertegun. Apakah dia telah diekspos? Meskipun Kincuan tidak takut diekspos, dia masih berharap dia tidak akan melakukannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa lari. Bukti apa yang kamu miliki? Kincuan mengerutkan kening. Bukti. Tetua Agung berkata bahwa kamu membunuhnya. Ikutlah dengan kami. Tetua Agung ingin bertemu denganmu. Tetua terkemuka berkata, Kamu benar. Kincuan pada dasarnya dapat memastikan bahwa Penatua ada tidak 100% yakin dia melakukannya. Namun, dia sepertinya yakin bahwa dia ada hubungannya dengan ini melalui kondisi tertentu. Oke, aku akan pergi bersamamu, Kincuan berpikir dan berkata. Kincuan tidak bisa mengungkapkan kekuatannya sekarang. Dia terutama berfokus pada menjinakkan binatang buas. Begitu dia melakukannya, Kincuan yakin bahwa Penatua ada pasti akan menebak bahwa dia melakukannya. Ketika sesepuh melihat bahwa Kincuan sangat kooperatif, senyum menghina dan sedikit kekejaman muncul di wajahnya. Kincuan berani. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di sini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia terpaksa terpojok, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mundur. Lagi pula, binatang jinaknya semuanya adalah dunia dewa perang dan mereka semua adalah binatang harta karun. Bahkan ada bayi naga di antara mereka. 2538 Dia berjalan di sepanjang jalur gunung yang panjang, tetapi jalur gunung di sini sangat indah. Ada pepohonan yang rimbun di kedua sisinya, dan ratusan bunga bermekaran. Itu seperti surga di bumi. Setelah beberapa belokan, dia tiba di toko besar Sekte Sun Moon. Masuklah, Tetua Agung sedang menunggumu di dalam. Penatua tersenyum tidak tulus dan menunjuk ke pintu Aula. Kincuan tidak repot-repot berbicara dan langsung masuk. Aula itu sangat besar, dan itu adalah Aula Penatua Agung. Penatua Agung adalah Penatua Agung Sekte Sun Moon. Dia menangani banyak hal atas nama, dan dia juga orang dengan kekuatan nyata di Sekte Sun Moon. Banyak Sekte diperintah oleh Master Sekte dan Tetua. Di bawah Master Sekte bukanlah wakil Master Sekte, tetapi Penatua Agung. Di banyak Sekte, Master Sekte digulingkan oleh Tetua Agung. Ini bukan pertama kalinya Kincuan melihat Tetua Agung. Terakhir kali, dia melihatnya di gunung berkabut. Kali ini, dia sangat tenang. Merasa Kincuan masuk, Tetua Agung menoleh untuk melihat Kincuan. Matanya yang tajam seperti mata elang. Dia menatap Kincuan lagi, dan aura yang dipancarkannya sekuat binatang buas. Kincuan memandang Tetua Agung dengan tenang. Nak, kamu tidak harus berpura-pura tenang. Ketenanganmu sangat bagus. Sayangnya, aku punya metode khusus. Kamu membunuh cucuku. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Ini tidak salah. Nada The Great Elder pasti. Kincuan sudah menebak hasil ini. Dia juga bisa melihat dari mata Penatua Agung bahwa dia tidak ada di sini untuk mengolok-oloknya. Tetua Agung sangat yakin bahwa si yang mati di tangannya. Kincuan mengerutkan kening. Terkadang tidak masalah apakah Anda mengakuinya atau tidak. Dia tahu bahwa Tetua Agung tidak memanggilnya ke sini untuk membuatnya mengakuinya. Penatua Agung yakin bahwa cucunya meninggal di tangan Kincuan, tetapi dia tidak yakin bagaimana Penatua Kian meninggal. Ini penting. Jika dia tidak tahu ini, dia tidak akan bisa makan atau tidur. Ini juga mengapa dia tidak segera membunuh Kincuan. Dia perlu mencari tahu apa yang terjadi dan siapa yang membunuh Tetua Kian. Apa hubungan antara orang yang membunuh Penatua Kian dan Kincuan? Bicaralah, siapa yang membunuh Penatua Kian? Apa hubungannya denganmu? Apa tujuanmu memasuki sekolah Sunmun? Penatua Agung berbicara. Dengan pertanyaan ini, Kincuan mengerti sedikit. The Great Elder sebenarnya takut pada banyak nyawa pada saat kritis ini. Dia takut Master Sekte akan bergabung dengan keberadaan yang membunuh Tetua Kian. Bagaimanapun, semua orang tidak sendirian. Keberadaan yang bisa membunuh Penatua Kian jelas tidak sederhana. Jika itu adalah kekuatan, dan jika itu adalah pemimpin Sekte Sunmun Sekte, maka itu akan menjadi masalah serius. Juga, apa status Kincuan dalam hal ini? Cucunya penting, tetapi demi seluruh keluarga si dan yayasan keluarga si, dia tidak bisa impulsif dan membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Kincuan juga salah satu yang terbaik. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu apa yang dikhawatirkan Penatua Agung. Hal utama adalah dia tahu bahwa Penatua Agung bukanlah seseorang yang akan menerima posisi pemimpin Sekte. Ini bukan rahasia. Semua orang tahu bahwa tindakan Kincuan yang acu-ta'acu dan tak kenal takut, semakin Penatua Agung tidak berani menyentuh Kincuan. Aku tidak bisa mengatakannya. Namun, tidak ada orang yang ingin membunuhku yang masih hidup. Bahkan dua wargot level 7 mati. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dewa Perang level 7. Ini adalah wargot level 7. Namun, semua orang biasa menyebut wargot level sebagai wargot level, atau bahkan wargot level sebagai wargot level stars atau wargot heavenly passage. Saat kalimat ini keluar dari mulutnya, Tetua Agung menarik napas dingin. Wargot level 7. Ini terlalu menakutkan. Sekolah Sun Moon tidak memiliki keberadaan wargot level 7, kecuali Sekolah 9 Surga Sun Moon. Dia menatap Kincuan. Kata-kata pemuda ini sepertinya tidak bohong, karena dia tidak tahu bahwa itu bohong. Pada akhirnya, Kincuan pergi, dan Penatua Agung bahkan mengucapkan beberapa kata yang baik. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar, tetapi setelah memikirkannya, lebih baik percaya pada beberapa hal. Orang-orang seperti ini, semakin tua mereka, semakin kurang berani mereka, dan semakin tua mereka, semakin mereka menghargai hidup mereka. Namun, Kincuan juga tahu bahwa Penatua Agung ini mungkin tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia mempercayai sebagian besar dari itu. Namun, begitu dia mengetahui bahwa dia berbohong padanya di masa depan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Kincuan tidak terlalu lemah saat ini. Untuk masa depan, tidak lama lagi Kincuan akan memasuki level Dewa Perang. Dia benar-benar tidak akan menempatkan sekolah Sun Moon ini di matanya. Begitu Kincuan kembali, Changge dan Putri Lan tiba. Apa kamu baik-baik saja? Changge menatap Kincuan dengan cemas. Kincuan tersenyum, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Kincuan melihat kekhawatiran di mata Changge. Kekhawatiran wanita ini semakin jelas. Meskipun dia telah menunjukkannya sebelumnya, dia mengingatnya dengan jelas sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, sorot matanya sedikit berbeda sekarang. Namun, Kincuan mengetahui konstitusinya, konstitusi wanita batu. Tidak hanya dia memiliki hati seperti batu besar, tetapi dia juga tidak memiliki fluktuasi antara pria dan wanita. Tubuhnya juga menolak lawan jenis. Namun, sekarang Kincuan menyadari bahwa dia tampak berbeda dari yang dia bayangkan, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Changge bahkan tersipu di bawah tatapan Kincuan, dan dia dengan panik menghindari tatapannya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Benar, pemimpin sekte ingin bertemu denganmu. Kata Changge. Pemimpin sekte ingin bertemu denganku. Kincuan terkejut. Pemimpin sekte sekolah Sun Moon, Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini, tapi sekarang dia ingin bertemu dengannya. Dia merasa itu ada hubungannya dengan tetua agung yang ingin bertemu dengannya. Konflik antar sekte tidak bisa dihindari. Pemimpin sekte ini seharusnya mencoba mengikatnya. Apakah itu sekte besar atau sekte kecil, semuanya sama saja. Di mana ada orang, akan ada Jianghu, dan di mana ada Jianghu, akan ada perselisihan. Kincuan pergi menemui pemimpin sekte. Di arah yang berlawanan dari tempat sesepu agung, aula besar di sini terlihat lebih megah. Ini juga merupakan aula besar terbesar Klan Sun Moon, sebuah fasad. Penjaga itu melapor dan Kincuan masuk. Aula itu luas dan cerah. Ada meja besar, dan seorang pria sedang menggambar sesuatu dengan kepala menunduk. Ketika dia mendengar gerakan, dia mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan. Dia tersenyum dan mengangguk, duduk. Kincuan tertegun. Pemimpin sekte ini memberinya perasaan yang dalam dan tak terukur. Dia jauh lebih kuat dari pena tua agung. Namun, kekuatan pemimpin sekte ini benar-benar tersembunyi. Jika bukan karena kemampuan khusus Kincuan, dia tidak akan bisa merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Dengan kekuatannya, bukankah seharusnya dia takut pada tetua agung? Kincuan tidak duduk dan tersenyum? Salam pemimpin sekte, Anda mencari saya. The Great Elder tidak mempersulitmu, kan? Pemimpin sekte tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum. Melihat bagaimana pemimpin sekte tersenyum, dia mengutuk rubah tua di dalam hatinya. Namun, memikirkannya, itu masuk akal. Dia tidak memiliki nilai, jadi tentu saja, pemimpin sekte tidak perlu repot. Dia sangat sopan bukan karena dia, tapi karena keturunannya. Tidak, tetua agung benar-benar baik. Kincuan tersenyum. Pemimpin sekte tercengang dan tersenyum, katakan padaku, apa rencanamu? Mungkin aku bisa membantumu. Kincuan tahu bahwa pemimpin sekte tidak akan membantunya tanpa alasan. Dia memikirkannya dan berkata, apa yang pemimpin sekte ingin aku lakukan? Mereka berdua mengubah topik, tetapi mereka tahu apa yang dibicarakan satu sama lain. Aku punya harapan besar untukmu, jadi aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak sekarang, tapi di masa depan, saat kamu memiliki kemampuan. Pemimpin sekte berkata dengan serius. 2.539 Kata-kata pemimpin sekte Sun Moon Sekte mengejutkan Kincuan. Dia melihat pria ini dan tidak bisa melihat menembusnya. Sepasang mata yang dalam itu membuat orang merasa seperti akan tenggelam. Ada apa, pemimpin sekte? Bisakah Anda memberitahu saya agar saya bisa bersiap? Kincuan memikirkannya dan bertanya. Dia bukan tipe orang yang berjanji pada orang lain dan tidak melakukan apapun, jadi dia perlu tahu apa itu. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak akan meminta bantuan pemimpin sekte. Seseorang tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. Kultifasi Kincuan tidak mengizinkannya berbohong kepada orang lain. Ini adalah intinya dan juga simpul di hatinya. Jika dia berbohong kepada orang lain, maka dia akan menjadi seperti iblis hati. Jadi dia lebih suka tidak menjanjikan orang lain tetapi pasti tidak melakukan apa yang dia janjikan. Dia tidak bisa melakukan itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melanggar aturan. Sebenarnya, tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya jika kamu tidak mau, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Ini terlalu sulit. Ini hanya pemikiranku. Pemimpin sekte Sun Moon Sekte tersenyum. Kincuan mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, maka masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Tapi mengapa Grandmaster ini mempercayainya dan datang mencarinya? Pemimpin sekte, saya hanya seorang prajurit Voit Rilem. Mengapa Anda percaya bahwa saya bisa melakukannya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu membunuh tetua Kian, dan kamu tidak memiliki siapapun yang mendukungmu. Seorang kultifator peringkat Voit dapat membunuh Dewa Perang. Apakah menurutmu aku harus berinvestasi padamu terlebih dahulu? Bagaimana jika keinginanku terpenuhi? Master Sekte dari Sekte Sun Moon tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan tertegun. Sepertinya dia telah meremehkan banyak orang. Dia mengira rencananya tidak sempurna. Saat itu, dia telah menggunakan indrarohnya untuk memeriksa dan tidak meninggalkan kekurangan apapun. Tapi sekarang, Grandmaster tahu bahwa dialah yang melakukannya. Kincuan tidak membantah karena tidak perlu. Tapi dia juga tidak mau mengakuinya. Dia memikirkannya dan berkata, saya ingin memasuki Sekte Sun Moon. Kincuan mengatakan permintaannya. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah Sekte Sun Moon dapat mengizinkan orang masuk atau tidak, tetapi dia harus mencobanya. Plus, itu sudah ada sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pemimpin Sekte Sun Moon Faction, ingin melihat apakah itu mungkin dari ekspresinya. Pemimpin Sekte Sun Moon Sekte memiliki ekspresi muram di wajahnya, tapi itu saja. Dia tidak terkejut atau bermasalah. Faktanya, semua ini sesuai harapannya. Dia memandang Kincuan dengan sangat serius. Sebenarnya, dia sudah menebak rencana Kincuan, tetapi ketika Kincuan mengatakannya, dia masih sedikit terkejut. Karena dia tahu dunia macam apa itu. Tingkat bahaya di tempat itu tidak terbayangkan. Apakah kamu tahu dunia seperti apa Sekte Sembilan Surga Sun Moon berada? Tanya Grandmaster Sekte Sun Moon dengan serius. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tapi aku harus pergi. Aku harus. Di mana setan mengamuk, di mana setan mengamuk, di mana bahkan Dewa Perang pun tidak layak disebut. Master Sekte Sun Moon Sekte mengatakan kata demi kata. Mata Kincuan berbinar. Dia tahu di mana pemimpin Sekte-Sekte Sun Moon berada, jadi dia bahkan lebih bahagia. Dia ingin tahu di mana dunia berada. Aku masih ingin pergi. Bisakah pemimpin Sekte membantuku? Kincuan bertanya. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi, tapi bagaimana dengan kekuatanmu? Master Sekte dari Sekte Sun Moon mengerutkan kening. Kekuatan Kincuan benar-benar tidak cukup. Meskipun peringkat void bukan yang terlemah di dunia itu, jika dia benar-benar bertarung, dia tidak berbeda dengan seorang buruh. Kincuan berkata dengan serius, Jangan khawatir, pemimpin Sekte. Aku masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Meskipun aku berada di alam void, warga tidak dapat melakukan apapun padaku. Mendengar ini, pemimpin Sekte Sun Moon Sekte mengangguk. Aku bisa mengirimmu ke sana. Jika kamu mau, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan Sekte Sembilan Surga Sun Moon, tetapi kamu hanya akan menjadi murid pelayan terlemah. Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa mengirimmu ke Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Tapi aku harus memberitahumu bahwa kamu tidak dapat bertahan hidup di dunia itu tanpa Sekte tersebut. Kincuan masih berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuka hatinya kemanapun dia pergi. Lagi pula, dia memiliki binatang buasnya, dan mereka semua dalam keadaan wargot, jadi dia bisa benar-benar santai. Tapi setelah mendengar kata-kata Grandmaster, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari yang dia bayangkan. Pemimpin Sekte, dunia macam apa itu? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarkan saya begini. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak. Binatang buas di dunia itu jauh lebih kuat dari manusia. Manusia hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat yang dilindungi oleh formasi, seperti Sekte Bulan Sembilan Langit, beberapa keluarga besar dan dinasti. Dunia luas di luar bukan milik manusia. Kincuan tertegun. Manusia selalu menjadi penguasa dunia ini. Tapi sekarang, di tempat paling misterius di Sembilan Surga, manusia sepertinya sedang menurun. Sepertinya mereka mengalami kesulitan bertahan hidup. Ada berbagai macam monster. Ini membuat Kincuan terkejut dan penasaran. Dia juga menantikannya. Aku akan memasuki Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Pemimpin Sekte, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kincuan bertanya. Jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, buka ini. Hem, ketika kamu lebih kuat dari sesepuh Sekte Sun Moon atau bahkan lebih kuat, maka bukalah. Jika kamu tidak bisa, maka jangan buka. Kamu adalah orang yang cerdas, jadi kamu harus mengerti. Pemimpin Sekte Sun Moon menyerahkan sebuah kotak ke Kincuan. Kincuan mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Namun, dia harus lebih kuat dari sesepuh dari Sembilan Surga Sun Moon Sekte sebelum dia bisa membukanya. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada gunanya membukanya. Lagi pula, mengetahui sebelumnya tidak akan ada gunanya baginya. Kincuan merasa bahwa dia harus membunuh seorang penatua. Tak perlu dikatakan, penatua ini pasti memiliki permusuhan dengan pemimpin Sekte Sun Moon Sekte. Misi ini tidak sulit, tetapi membunuh seorang tetua dari Sekte Bulan Sembilan Langit bukanlah masalah kecil. Lagi pula, untuk bisa menjadi sesepuh dari Sembilan Surga Sun Moon Sekte berarti dia memiliki status tinggi dan kuat. Pemimpin Sekte, dapatkah Anda memberitahu saya secara kasar seberapa kuat seorang tetua dari Sembilan Surga Sekte Sun Moon? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya, kamu akan tahu di masa depan. Kincuan bersiap, aku akan mengirimmu keluar dalam tiga hari. Pemimpin Sekte, penatua Sekte Sun Moon, tanya Kincuan. Pemimpin Sekte tersenyum, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Saya terlalu malas untuk melakukan apapun. Petik 2. Kincuan mengerti sekarang. Penatua besar mungkin melompat-lompat dengan cemas, tetapi di mata Grandmaster, dia bahkan tidak layak disebut. Lagi pula, Sekte Sembilan Surga Sun Moon pernah ada di sana. Baginya, tempat ini seperti rumah bermain anak-anak. Anak-anak bermain rumah-rumahan, tidak peduli seberapa nyata itu, tetap saja palsu. Karena itu masalahnya, Kincuan secara alami tidak akan melakukan apapun. Dia menganggupkan kepalanya, aku akan mencoba yang terbaik. Pemimpin Sekte tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Setelah bertahun-tahun, saya tidak memiliki banyak harapan. Hanya saja ketika saya melihat Anda, saya merasa harus mencoba. Tidak peduli apa hasilnya, saya dapat menerimanya. Saya harap Anda tidak melakukan apapun jika Anda tidak percaya diri. Saya tidak ingin Anda mati sebelum masalah ini selesai. Kincuan memiliki kesan yang baik tentang Master Sekte ini. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata ini datang dari lubuk hatinya, dan dia tidak berusaha untuk lebih dekat dengannya atau apapun. 2540. Tiga hari kemudian, Kincuan mengambil token ajaib dan memasuki aula tua. Lingkaran teleportasi. Lingkaran teleportasi ini sangat kecil dan hanya bisa menampung satu orang. Lingkaran teleportasi ini terlihat sangat misterius, sederhana dan samar. Seseorang tidak akan meremehkannya hanya karena sudah tua. Aura tebal yang dikeluarkannya adalah salah satu yang paling tebal yang pernah dilihat Kincuan. Hanya berdasarkan ini, dia yakin bahwa lingkaran teleportasi ini tidak sederhana. Harga satu teleportasi tidak boleh kecil. Tapi Kincuan tidak bertanya lagi. Dia akan membalas budi ini di masa depan. Pokoknya, dengan bendera abadi lima elemen, selama dia pergi ke suatu tempat, dia bisa kembali kapan saja dia mau. Ini juga merupakan kemampuan yang sangat kuat dari Kincuan. Tanpa janji apapun, Kincuan melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte itu. Dia mengambil token yang diberikan oleh pemimpin sekte kepadanya. Token ini memungkinkan Kincuan untuk bergabung dengan sekte sembilan surga Sun Moon. Namun, dia bahkan tidak akan menjadi murid sekte luar. Dia hanya akan menjadi pelayan. Seorang pelayan bisa menjadi murid biasa atau penjaga atau penjaga melalui kerja keras. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia akan memikirkannya ketika dia sampai di sana. Karena pemimpin sekte mengatakan kepadanya bahwa dunia di sana benar-benar berbeda dari dunia ini. Itu sangat berbeda sehingga sulit untuk dibayangkan. Karena penguasa dunia itu mungkin bukan manusia, tapi beberapa binatang buas yang saleh, setan. Misalnya, naga. Seekor naga sungguhan. Tentu saja, manusia tidak selemah itu. Pertumbuhan manusia adalah yang paling menakutkan. Tubuh mereka adalah yang terlemah, tetapi melalui kerja keras dan kultivasi, mereka bisa menjadi abadi dan dewa dengan tubuh lemah mereka. Mereka bisa melawan apa yang disebut dewa dan setan. Dia kesurupan. Rasanya seperti sekejap, tapi juga terasa lama sekali, seperti sepuluh ribu tahun. Perasaan ini sangat kuat. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia berada di hutan. Eh. Itu benar, dia ingat bahwa dia tidak bisa berteleportasi ke sekte sembilan surga Sunmun. Dia hanya bisa berteleportasi ke wilayah mereka. Adapun di mana, sulit dikatakan. Selain itu, pemimpin sekte mengingatkannya untuk berhati-hati. Anda tidak bisa membayangkan bahaya di sana. Pemimpin sekte menyarankan agar Kincuan hanya datang setelah dia mencapai level dewa perang. Tapi Kincuan bersikeras untuk datang, jadi dia hanya bisa mengingatkannya lagi dan lagi. Gunung Tandus. Ini adalah tempat tinggal Kincuan. Saat itu senja di sini, dan sunyi sepi. Ya, itu sangat sunyi. Namun, kepadatan energi spiritual di udara sangat menakutkan. Dunia ini lebih cocok untuk kultivasi, jadi mengapa gunung Tandus dengan energi spiritual yang begitu padat? Ini sedikit tidak ilmiah. Sepi dan sepi. Suasana di sini membuat Kincuan mengerutkan kening. Angin di udara jelas agung, tetapi mengapa terasa sedikit dingin dan tidak nyaman? Meskipun kekuatan Kincuan ada di alam void, tidak masuk akal jika angin sepoi-sepoi bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Lagipula, tubuhnya tidak lebih lemah dari dewa perang. Angin yin. Kincuan menyipitkan matanya. Dia sekarang mengerti bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat angin yin, dan yin ki berkumpul di bawah kakinya. Dia mengingat kata-kata pemimpin sekte Sun Moon Sekte. Dunia di sana mengerikan, dengan setan, monster, dan hantu mengamuk. Ada banyak makhluk di sana yang lebih kuat dari manusia. Angin dingin di udara semakin kuat saat langit menjadi gelap. Aneh. Kincuan mengerutkan kening. Dia perlahan naik ke udara dan melihat sekeliling. Dia perlu menentukan arah untuk menuju. Dia perlu menemukan gerbang sembilan surga matahari bulan. Teleportasi kali ini sepertinya sedikit melenceng. Dia mengeluarkan tokennya. Token ini digunakan untuk menentukan lokasi gerbang sembilan surga matahari bulan. Token ini seperti suar. Dimanapun Anda berada, itu akan memberitahu Anda arah gerbang sembilan surga matahari bulan. Utara. Token itu menunjukkan utara. Kincuan menyimpan token itu dan segera menuju ke utara. Yin Qi di sini agak aneh, dan dia tidak ingin tinggal lama di sini. Dia tidak berani meremehkan kata-kata sekte pemimpin sekte Sun Moon. Bahaya di sini berada di luar imajinasinya. Eh, apa yang sedang terjadi? Kincuan terbang untuk waktu yang lama, tetapi perasaan aneh membuatnya merasa seperti terbang di tempat yang sama. Mata Dewa Emas. Tubuh Kincuan menegang saat melihatnya. Apakah dia berhalusinasi? Ini karena Kincuan melihat sesuatu yang tidak jauh. Di masa lalu, dia telah melihat perlombaan bawah tanah dan perlombaan mayat hidup. Terus terang, mereka adalah orang setengah mati. Tubuh mereka 70% mati dan 30% hidup. Tapi ini sama sekali bukan manusia. Apa yang bisa dia gunakan untuk menggambarkannya? Makhluk hidup. Roh Yin. Itu tampak seperti manusia tetapi tidak memiliki wajah. Tubuhnya diselimuti energi Yin dan dikelilingi oleh energi Yin hitam. Itu bukan manusia, dan tidak ada aura sama sekali. Mata surgawi melihat banyak hal pada saat itu. Semua makhluk hidup memiliki roh. Terus terang, hal ini sebenarnya adalah kebencian. Itu bukan kebencian satu orang. Itu adalah kebencian dari banyak orang yang terbunuh, dianiaya, dianiaya, atau mati karena kekerasan. Kemudian, ditempat dengan energi spiritual yang cukup dan tanah pengumpulan Yin, itu memadat menjadi sesuatu. Hal ini terbentuk dari keluhan, jadi proses pemikirannya sederhana. Itu untuk membunuh makhluk hidup yang muncul di sini. Apakah mereka dapat meninggalkan tanah pengumpulan Yin atau tidak bergantung pada kultivasi mereka? Energi Rohani Kincuan mengerti bahwa dunia ini dipenuhi dengan energi spiritual dan cocok untuk kultivasi. Ini adalah hal yang baik, tetapi selalu ada pro dan kontra. Kekurangannya adalah hal-hal yang sulit muncul di tempat lain adalah normal di sini. Misalnya, Roh Yin ini. Kekuatan. Alam kosong. Kincuan bisa melihat melalui kekuatan benda ini, jadi dia tidak takut. Tapi benda ini benar-benar tahu cara menggunakan Ghost Hits the Wall dan wilayahnya tidak rendah. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan petir khusus, maka ahli Void Rilem akan dimainkan sampai mati. Sua. Ceci. Suara yang menusuk telinga terdengar. Benda hitam tak berwajah ini terbang menuju Kincuan. Itu sangat cepat seperti kilat, seperti bayangan hitam, seperti embusan angin. Cakar hitamnya mencakar ke arah Kincuan. Suara hembusan angin yang tajam dan energi Yin mengoyak udara. Kincuan tidak peduli dan meninju. Eh. Itu menembus tubuhnya tetapi tampaknya tidak memiliki efek apapun. Tidak ada tubuh fisik. Peng. Tubuh Kincuan cukup kuat, tetapi seutas energi Yin memasuki tubuhnya dari tempat dia dipukul. Namun, roh naga menelannya. Jika itu orang lain, energi Yin tidak akan mudah dihilangkan. Roh Yin. Yang ekstrim. Kemampuan Buddhis. Kincuan perlahan mengangkat tangannya. Telapak tangan raksasa terbentuk dan mengeluarkan kekuatan Buddha emas. Segel cahaya Buddha hebat. Ceci. Seperti merasa terancam, Roh Yin menjerit tajam dan secara naluriya ingin melarikan diri. Tapi bagaimana Kincuan bisa membiarkan itu? Dia baru saja tiba dan masih menjelajahi tempat ini. Secara alami, dia harus menyelesaikannya. Peng. Semuanya berhenti dan kemudian mutiara hitam jatuh ke tanah. Itu seukuran kenari dan mengeluarkan energi Yin yang kental. Mutiara Yin. Kincuan mengambilnya dan menyimpannya. Dia tahu untuk apa itu digunakan. Itu berguna untuk kultivasi dan untuk mengatur formasi. Itu sangat berguna. Menarik, dunia ini sangat menarik. Kincuan tersenyum. Terima kasih.